Hai seiring dengan banyaknya pertanyaan untuk cara pairing V380 ini saya buat kembali videonya untuk V380 untuk kameranya ini kameranya ya ini kameranya V380 jenis indoor lalu di bawahnya ini ada ID nya nya ID dari kamera di belakangnya ada tombol reset disertakan pula ada slot micro USB USB nih untuk powernya lalu slot SD card ini ada di pinggir sini untuk slot SD card nya untuk kelengkapan yang didapat ini ada baut dan visor ada baut dan visor ini untuk bracketnya lalu ada adapter adapter dan juga kabel-kabel USB ke micro USB ada pula produk manual dalam bahasa Inggris dan di kami ini kami lengkapkan pula dengan manual dalam bahasa Indonesia untuk cara pairingnya Hai sambil saya nyalakan dahulu kameranya hai 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 untuk pertanyaan yang sering kita dapat itu adalah cara pairing ipcam V380 ini di Samsung nah ini saya menggunakan Samsung S8 Hai untuk aplikasinya seperti ini V380 bisa didownload di Google Play atau di iOS app juga ada untuk aplikasi V380 nya ini pada saat menyala dia akan mengeluarkan suara seperti tersebut sistem is starting Hai jadi untuk kali ini saya akan memeringkan secara akses point mode ya secara akses point mode Hai nah apabila dia sudah mengeluarkan suara akses point ready akan muncul seperti ini 12098180 ini untuk ID nya sama seperti yang di bawah tadi kita masuk dahulu ke dalam pancaran akses point nya selanjutnya baru kita buka aplikasi V380 seperti ini apabila sudah masuk akan akan muncul prom seperti ini kita ignore saja ya kita ignore saja lalu saya klik tanda plus di pojok kanan atas seperti ini saya pilih at-camera selanjutnya saya pilih WiFi Smart Camera dan saya masuk ke dalam network connected device please input the ID ID nya ini yang dibawa sini untuk akses point mode-nya yang di bawah sini tadi 12098180 12098180 kita dan lalu kita next seperti ini nah sudah komplit pastikan dahulu di awal itu kita masuk ke pancaran dari akses point dari V380 ini kalau sudah ini bisa kita namain ya terserah kita mau namain apa ini saya di office saya namain office saja kalau sudah oke semua dia akan muncul seperti ini lan online pada saat masuk dia akan meminta password password ini bebas ya bebas dari agar sekalian mau dimasukin apa aja saya confirm nah sepertinya saya salah ngetik lalu saya confirm seperti ini apabila sudah berarti kita sudah bisa masuk dan kita sudah bisa melihat seperti ini nah ini sedang saya gerakan-gerakan kameranya ini untuk cara pairingnya secara access point mode Hai pada video selanjutnya nanti akan saya masukkan memori card sambil saya menunggu ya sambil saya memasukkan memori card dulu nanti kita akan lanjut ke video tentang memori card nya ya untuk melihat rekamannya dari memori card nya ini memori card saya masukkan terlebih dahulu nah nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya untuk cara melihat rekamannya Hai kalau untuk memori card ini sudah saya masukkan kita bisa lihat dari menu setting disini kita masuk ke dalam menu setting Hai lalu kita lihat dari record setting nah ini kapasitinya sudah mau penuh nih 87% continuous recording saya format terlebih dahulu ya nanti kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya Hai 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 selamat menikmati